makanya menurut saya yang ingin uangnya mukti saat ini mulai didoleh, direnung dahulukan kebutuhan daripada keinginan itu dulu, dasarnya yang membutuhkan ini, yang membutuhkan sekala prioritasnya yang keinginan nanti orang ini diwalik, yang sudah dibutuhkan tidak diurus buruk keinginan atau kelangenan menghilangkan kemelekatan pengakaman yang ada dalam diri itu bagaimana mas? ini ditanting makanya mulai dilatih kaya poso dan supaya poso itu kan berlatih berjarak dengan sesuatu yang mengikat kita, atau yang paling tidak yang kita cintai, yang kita senangi itu mulai berani untuk memberi jarak memberi jeda sesaat wah, aku senang makan bebek, tapi di sini aku aneh untuk memberi jarak tidak makan bebek dalam waktu sepersekian itu berani saya sadar wah, termasuk bebek ini memang kelangenan ilusi pikiranku di dalam diri saya karena saya ingin makan masakan masak-masak itu cukup gara-gara kamu mengikuti ilusi pikiran kamu terprogram bahwa bebek itu akhirnya uang itu rakus, beringas makanya harus diberi jarak terhadap apapun yang ingin melakukan itu tidak usah mulai diberi jarak makanya dilatih diberi jarak diberi jarak dengan sesuatu yang kamu ingin itu jadi jarak dulu itu bisa jadi hanya ilusi keinginanmu saja makanya menurut saya yang ingin uang itu mukti saat ini mulai didoleh direnungnya dahulukan kebutuhan daripada keinginan itu dulu dasarnya yang saya butuhnya yang saya bisa sekala prioritasnya yang keinginan nanti itu mungkin diberi yang tidak dibutuhi tidak diurus keinginan buru keinginan atau keinginan seperti yang saya lakukan yang saya lakukan yang saya lakukan itu lho itu lho kudunya melakukan saat ini menikmati jalan setapak demi sata pelayan itu memang tidak orang ketika orang ketika orang ketika orang ketika ini masih nas nasib akhirnya lorok-lorok malah babdas rusak tubuhnya gitu ya gintun-gintun itu itu dari saya bahan dasarnya ya wah nasib tanggir itu kan yang menentukan dari manusia sendiri ya mas sebelum terlambat cara merubah nasib itu bagaimana mas ya mindsetnya diubah mulai saat ini mulai pikirnya diubah gelem gelem berpikir terbuka semuanya kalau cahcilik kadang menuturi ceplos orang ceplos itu direnungi wah iya ternyata kalau cahcilik ternyata tidak ada solusi seperti masalahku nah kadang orang ini merasa dirinya egois sampai cahcilik tidak ada apa-apa lagi cahdik ini misalnya atau sebagainya lah tahibnya apa seperti itu menuturi aku melakukan yang lain itu belum tentu ada setiap peristiwa di dalam diri mas tahib karena kita pertemuan itu mengumpulkan puzzle satu sama lain bisa jadi apa yang belum saya punya itu ada di kamu bisa jadi kitabku yang belum terbaca itu dibawa kamu bisa jadi si tahib sama si mas indra itu masih jilmaan malaikat yang menyampaikan pesan walaupun wujudnya nganyel gitu gitu tapi kan dia menyampaikan sesuatu untuk menjadi permenungan kitab lengkap kita kalau juga gage-gage menyimpulkan bahwa ini tidak akan bertumbuh ini tidak akan bertumbuh dan berkembang karena ternyata kamu masih egois loh ini sangat jadi ini pengen sabar tapi masyarakatnya sabar ya guys ketika kamu diuji kalau ngomong-ngomong jengkel ini bersyukur itu gurumu jadi semesta menyediakan tempatnya jadi pola berpikir ini dibenahi pola berpikir dibenahi merasok di dalam kesadaran berubah kesadaran berubah menjadi mindset mindset akan mempengaruhi tindakan ya sudah berubah berarti nasibnya berpotensi berubah berpotensi berubah berarti orang yang berpikir nasib A B C D ini ditentukan karena mindsetnya pola berpikirnya pola berpikir A pola berpikir A ya akhirnya membentuk takdir A pola berpikir B berpikir B ada yang lain dan seringkali orang itu melakukan tindakan karena pikiran ini loh mas karena masih merasakan ego nya itu mas misalnya orang yang mengerti menderita karena sudah disugesti dan diakini dilakoni terus ya tetap menderita terus tapi ketika itu itu dirubah mindsetnya berubah ya penderitaannya lenyap seiring mindsetnya berubah ibaratnya tel film ini film yang juru ini diganti kok memori ini wah gimana film ini kok sedih sedih dong film yang perang ini ganti memori ya mindset memori itu dirubah akhirnya layar yang disampaikan ya sesuai dengan nah ibaratnya TV atau proyektor yang terlihat itu adalah nasib yang sudah terjauh dalam melakukan kehidupan kita tapi data-datanya atau yang bisa memantulkan sinar itu itu kan pikiran nah sinar itu adalah wujud nasibnya nah pikiran itu adalah ibaratnya data-nya atau pemancari nah sejaknya ubahan pemancari ingin filmnya berubah itu memorinya berubah ini mas ada lagi mas cara mengurangi pikiran yang negatif cara kerja seperti apa maksudnya oke ngurangi ee pikiran yang negatif cara kerja seperti apa cara ini ngurangi pikiran negatif atau cara kerja pikiran negatif iya cara kerja pikiran negatif iya tadi pikiran negatif akan mengarahkan energi negatif tapi cara untuk mengendalikan pikiran negatif dinaikkan energi kita makanya ada meditasi kundalini enak wirid enak dalan poso itu kan menaikan energi ketika energi kita naik kalau high energy pikiran negatif itu jadi positif karena nalar kita itu full on jadi journey makanya aku ngomong pikiran negatif itu seringkali karena kita itu lelah lelah itu terjadi karena defisit energi kekurangan energi dalam tubuh tapi kalau energi full auranya on akhirnya dia percaya diri gak gampang cedero gak gampang ceklek sangat madep mantep itu karena energinya kita lihat diatas maka cara untuk menghindari pikiran negatif naikkan level energi gairah hidup akan muncul akhirnya ngelakuin urepi mau kanti ayam seneng nagep mantep tapi ini energinya defisit tubuh akan mengalami aus atau kelelahan pikiran pun juga menurun kesadaran menurun akhirnya gampang nesu gampang sambat gampang melo-meloan itu rumusnya oke itu kita lihat berarti nanti bisa datang ke pini sepuh untuk jalur ijasa untuk jalur laku-laku itu sebenarnya untuk menaikkan defisit untuk mengisi tubuh kita itu agar tidak defisit energi akhirnya dapat kawar roh kita itu dapat pitutur itu kan kadang juga energi dengan adanya getaran pitutur itu cocok ya kalau masih ini ternyata kundalinya yang unggah dengan adanya satu kata yang masuk karena kata-kata ini mantra juga mempengaruhi getaran yang ada di dalam dirinya tapi pengen itu bersifat konstan dan konsisten ya latihan Dewi dicas makanya yang tak ngomongin latihan pernafasan itu menaikkan itu makanya uangnya valundava taiji dan lain sebagian itu kan meningkatkan energi biar hidupnya tidak stress ketika hidup tidak stress pikirannya itu jurnih ketika pikiran jurnih jauh dari segala macam gangguan yang kamu sebut sebagai sakit akhirnya fisiknya kan sehat gitu mas tapi konsepnya orang sekarang itu tujuannya valundava ben sehat padahal tujuannya valundava itu membenahi pola pikir karena energi dinaikkan baru wahe buah atau akibatnya adalah sehat ya itu kira-kira ya apakah merasa menarikkan manunggalin gusti itu bisa lewat semedi berpotensi salah satunya kan ketanya apakah bisa menarikkan manunggalin kalau gusti kan apakah dengan semedi iya salah satu toolsnya itu tapi tidak harus itu loh angel tuh jadi salah satu caranya itu tapi tidak harus itu karena ada berbagai macam cara tata cara yang memang setiap pribadi itu sebenarnya memiliki titik kekuatannya sendiri-sendiri atau titik pencapaian dan kapasitasnya sendiri makanya tak omongnya mau semedi kok harus semedimu beda walaupun bodoh-bodoh disebut semedi itu kan sebuah pengalaman yang kamu tangkap sendiri misalnya jenengnya nih kalau mas tahip tahip pindadak menengkep sampai kalau ngerokok itu bisa ya bisa mengalami kemanunggalan karena kesadaran anda langsung langsung bisa ngerokok ingin seperti itu nah cuma yang tak gait tentang meditasi yang diajarkan oleh guru-guru itu kan bersanat bersanat itu pun kan juga kira-kira itu adalah salah satu tools atau cara caranya mbah A kalau mbah B beda caranya mas tunjung yang lain berbeda itu kan hanya cara dan di dalam cara itu hanya menawarkan beberapa kemungkinan tapi urung tentu harus melu caraku atau caranya mbah A atau mbah B urung tentu karena apa yang dilahirkan oleh mereka itu juga dibaca dari tanda-tanda alam yang kira-kira nyata ini ketika kamu melakukan itu pasti ada kemungkinan untuk mengalami hal itu misalnya gitu jadi itu orang-orang kena langsung wah kudu nganggu coro ini sing apik coro ini urung tentu karena itu ukurannya adalah kemungkinan-kemungkinan orang itu hanya menawarkan tata cara saya saja mengawarkan tata cara dan itu pun juga tidak boleh dilekati tapi suatu ketika saya mengajarkan atau sampai mendapatkan sendiri momentumnya sampai untuk bisa suung itu mas aku kek kok malah pengen ini ini sampai ini itu yang original untuk kamu itu yang original dalam lakumu kira-kira ngomong kira-kira ngomong jalan depan mulai kemungkinan salah satunya di tempat tersebut saya cukup sangat yang berapa terlihat bersamanya ada jalan di tempat yang di tempat yang terlihat atau anak sampai anak sangat sikit itu tidak di tempat ngerasa sari-sari memasuki maupun itu mereka ngerasa daripada anak keistimewaannya apa mas? keistimewaannya apa orang kalau melek jalu itu? keistimewaannya itu orang pada melek yang awan kabeh di sini orang wisi kegetiran itu orang sambat itu roto-roto daripada orang sambat itu keistimewaannya. Akhirnya kan terjadi gangguan sinyal. makanya alam Rino Yamin itu orang yang orang turu, keistimewa yang melek. Ya aku aja ngelakon nih. Karena sinyalmu mesti terganggu oleh gelombang-gelombang yang dipantulkan oleh orang-orang yang kesadarannya masih ditarap tertentu. Tapi aku bengi, keistimewa yang orang turu, sari-sari alam itu kan lebih murni. Aku daripada si melek mesti kasih turu. Walaupun tetep enak si melek. Tapi kan lebih sedikit. Makanya gelombangmu itu tidak terganggu. Akhirnya kamu terhubung dengan zat-zat tertinggi itu lebih cun. Ketika menangkap sinyal-sinyalnya gelombang gusti itu lebih klik lebih cepet karena tak ada gangguan sinyal. Gangguan sinyal itu diminimalisir. Tapi ini teori medis melek bengi, maria penyakit tau. Betul, mas. Ini nyatanya yang ngomong-ngomong aku itu orang-orang diwini. Itu rumus. Jadi aku diwini melek tak biasanya turuku di atas jam 12. Rutin, mas. Itu? Rutin sampai subuh ya hape. Subuh malam selosok malam jemah. Hari tertua menurut masaran ke Jawa, Jawa itu dino selosok karena dino jemah. Malam selosok karena malam jemah itu dino lanang karena dino wadun. Jadi nilai selosok ini lanang, nilai jemah ini wedok. Dino loruin itu kekuatan. Di dalam alam itu ketika masuk di fase ruang waktu getaran hari Selasa dan hari Jumat itu memiliki kekuatan. Makanya nilai selosok dan dino wang lanang yang dijukuk apa? Moholuhur, keluhuran. Akhirnya kita diperkuat dengan tatak batin. Dino jemah, widino walas asih. Tapi tiga, wah malam jemah ini malam wingit, malam anggar. Wingit atau walas asih karena itu wanita. Wanita itu harus wingit dan dipingit karena wanita itu artinya wadi. Kedalaman. Kau orang bisa memahami wanita itu. Mereka memahami kekuatan wanita itu tidak bisa. Menung Solanang merasa paling kuat. Salah. Yang kuatnya waduk. Yang kuatnya bium. Itu bopo. Bopo itu bisa kalah. Maksudnya bisa orang lanang kegudu kalahkan waduk. Fakta itu mas. Itu kejadian. Kenyataannya itu seperti itu. Maksudnya saat ini ada kata-kata apa ini? Kesetaraan. Masih wanita itu sudah dipahami. Maksudnya. Wanita dengan laki-laki harus disetarakan. Itu bagaimana rasanya. Setiap. Setuatu ya. Wanita itu dengan haknya sendiri. Laki-laki dengan hak sifatnya sendiri. Terus disetarakan. Seperti bagaimana kamu itu. Memadakan. Sejati-jati. Jelas-jelas. Menurut saya tidak menyetarakan. Tapi sinergi. Sinergi itu cocok. Ibarat tumbuh ketemu tutup. Ibarat hingga ketemu yoni. Nah itu cocok. Sinergi itu. Sinergi itu. Sinergi itu. Akhirnya bengkeran terus. Sinergi itu padu. Karena merasa. Betul sifat. Betul karakter. Karakter kewanitaan dan karakter laki-laki itu berbeda. Namun dia sinergi. Dia persambungan. Lingga dan yoni. Kira-kira ini. Makanya disukup malam-sukup malam jumlah. Kira-kira ini. Kira-kira ini. Yang selesai sampai keliwan. Jemahnya. Ya jemahnya jemah keliwan. Tapi kira-kira ini. Jemahnya jemah keliwan itu angker. Wah ya apa. Mulai jaluk dungu. Mati jemah. Dia nyapa. Mulai jaluk dungu. Jadi malam. Sosok keliwan itu. Anggara kasih. Dan nanti. Jemahnya juga keliwan. Yang diambil. Karena keliwan itu titiknya. Tengah-tengah itu pancer. Nah itu gelombangnya paling tinggi. Jemahnya. Lepas malam-malam gue. Jemahnya juga. Jadi. Mulai sampai. Bar maghrib. Lengi. Subuh. Itu sudah. Jadi setiap. Makanya. Yang mulai ini. Api sampai jam rolas. Yang menggantari. Sampai manjing padang. Jadi mengukur. Jadi gue ini ngecek alam. Sampai alam padang. Sampai alam padang. Lengi. Jadi. Aku everybody. Yang datang benar. Maka. Yang ketika. Yang datang. Yang datang. Yang datang. Aku. Dan aku. Karena aku. Ngatang. savior. Yang datang. Nah. Yang datang. Yang datang. Terus. Gue di belakang. Jadi. Gue melewakwa. Hai aneh-aneh melakui roleh-roleh posong bisu kalau seserawungan karu wong nek bengi melakui jalan berapa hari masih ngecek meskipun sampai berapa hari masih ukuran setelah sungai telung dina telung bengi pitong dina pitong bengi minimal makanya waskito hati sawas tetapi tidak perlu ditempuh latihan saya dicicil nek iso turunnya sanduri jam ulas nek bengi nek iso dan awet menurutku wong sugi mulai wong melai wong terjaga terjaga wong sugi hilang merga uang itu okeh lalini timbang hilangnya nalikah meripat terus ngantuk sudah bisa hilang apa-apa makanya dilatih melak bengi hilang merga singgara nih caga eurip itu angin angin di dunungnya yang meripat mereka uang yang ngantuk itu berarti kekurangan oksigen makanya mesti dipakai ngeri kayak begitu ya kira kira nah itu yang saya bahas nanti yang saya bawa diwadari babab dulu itu saya sudah disoinkan ya itu gaya sampai diwadari nanti yang besok ini bengi jauhan ini yang bengi itu bengi itu bengi kalau bengi bahasa ya awan kita kira mengerti ya okeh ini yang terakhir mas tunjung tidak pernah berdoa tidak pernah ritual tapi semua apa yang diinginkan dikabulkan bagaimana menyikapkan kan sarono guna itu kan hanya tarap untuk menjadi sebab-akibat yang tujuan sampai itu adalah pencapaian yang uang singwis madap mantap juga butuh sarono guna karena yang diseranakan dan digunakan adalah perangkat dirinya sendiri batinnya sendiri orang-orang yang masih butuh sarono dan guna yang bersifat aburampen ritual dan lain sebagainya itu orang-orang yang masih rapuh batinnya, makanya butuh diseranani ngulik gondelan ngulik aburampen, ngulik sesaji ngulik ritual, dan batin ini menep, dan kenceng keyakinannya madap mantap dan ini madap mantap, ini surah kanggu karena di kanggu ini perangkat di jeruk, nonton makanya di hari Sabtu tadi orang-orang yang masih menyebabkan seorang yang menyebabkan seorang yang menyebabkan batin itu harus menyebabkan sampai ini orang-orang yang menyebabkan sampai merentak ini membayangkan itu harus menyebabkan batinnya makanya kecepatannya kalau ini buruk makanya mungkin dianggap buruk kendaraan Rasulullah ketika mencapai langit Sabtu 7 itu batin, langit-langit makanya kalau ini tampaknya kontol itu tidak menyebabkan kecepatannya menyebabkan itu kecepatannya cahaya karena kecepatan cahaya cepat batin bahkan agak percaya jagad saya ini membunuh awak maka percaya di luar itu kewabah merupakan itu membunuh yang menyebabkan karena saya akan rekam jagad saya ini terjadi karena ada realitas kesadaran yang menyebabkan tapi tidak berbunuh itu membunuh jagad yang menyebabkan maka nih gelar jagat-gelung jagat kira-kira oke mas Indra mas Tahib Nanda karena mas Indra tidak ikut sudah disewani lagi jadi apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk orang-orang untuk umat-umat semoga pikirannya dapat terbuka berkembang dan lain sebagainya akhirnya kita mencapai kepada peradaban yang kita mau yang kita kehendaki nanti sampai tidaknya bukan urusan kita itu urusannya yang urip tugas kita hanya ngurip-nguripi dan ngurup-ngurup pakai ada kurang lebihnya tutur kata yang saya sampaikan ini mungkin kalau ada ini sepuh-sesepuh yang mungkin atau dulur-dulur dimanapun masih belum bisa sinkron masih-masih terasa terganggu dan masih merasa saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya hanya bisa bercerita tenang orang yang konekswis dilakoni dan sudah dialami sama-sama tahu kita akan menjadi enak dan lebih gamblang lebih so sinergi yang penting sabar kita itu sabar gih mas Indra gini kan disuruh ke sana kemari nyopir honor ini nah itu mungkin sampai gak perlu ngelakoni melek koyaku mas tahip gih melek koyaku posok koyaku ini ketika sampai iso nyetir mobil kanti awas lanwas podo itu lakonmu itu lakonmu mas Indra ketika kamu juga rela kesel-kesel dikongkon yang Banyuwangi yang Magetan sampai Kosolo itu ya lakonmu jadi gak usah ngoyong-ngoyong ngelakoni posok nak ikim bok lakoni tenanan kamu berdakwah dengan mensoteng orang-orang yang akan mengangkat citra-citra atau peradaban Nusantara itu dakwah jenengan semuanya kita-kita gak seperti itu kurang lebihnya apa yang saya sampaikan nak enak salah wiyaku nak enak benere wiyo gusti wes mono wahi aku gak wani menyahak semoga sinergi bareng-bareng gitu ya rahayu sagung temati rahayu kita wujudan selamat menikmati selamat menikmati